Pemirsa Kementerian ESDM memperkirakan harga BBM subsidi akan kembali diturunkan di bulan April mendatang. Kebijakan ini didasarkan pada rata-rata harga minyak dunia yang masih tergolong rendah di awal tahun 2016. Harga minyak West Texas Intermediate atau WTI berada pada kisaran $26 per barrel sejak bulan Januari 2016 hingga awal Februari 2016 dan mulai menunjukkan penguatan ke level $31 per barrel di tanggal 22 Februari. Sementara harga minyak Grand berada di kisaran $27 per barrel di awal tahun 2016 dan terus menunjukkan peningkatan hingga menyentuh level $34 per barrel. Dirjen Bigas Igustinyoman Wiratmaja menyatakan saat ini kondisi perekonomian Indonesia juga mulai menguat ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat dan nilai tukar rupiah yang cenderung stabil. Hal ini pun menjadi salah satu faktor penentu harga BBM yang dievaluasi 3 bulan sekali. Namun untuk penentuan harga BBM periode April hingga Juni 2016 baru dapat dipastikan sekitar tanggal 15 Maret mendatang. Salah satu parameternya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kestabilan perekonomian Indonesia di dunia itu nomor tiga sekarang. Jadi kita sangat stabil secara keekonomian. Yang untungnya jelas di sisi hilir. Kita kan harga minyak lebih murah, perekonomian lebih mudah bergerak gitu ya. Transportasi lebih murah dan sebagainya. Juga kita bisa menyimpan storage. Jadi industri storage sekarang banyak sekali yang datang. Mau invest storage. Invest storage. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.